Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Hari ini saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo Memakai ornamen-ornamen ini yang terbuat dari rotang Saya terinspirasi dari floral designer favorit saya yaitu Hitomi Gilliam Dia itu sangat kreatif sekali dan saya sangat berterima kasih kepada beliau yang sudah menginspirasikan banyak ide-ide kepada saya Jadi cara membuatnya ini saya belajar dari beliau Nanti saya akan taruh linknya di kolom supaya teman-teman bisa melihat langsung Karena beliau mengajarkan bagaimana membuat ornamen ini Ornamen ini itu sebetulnya terbuat dari rotang Dia bilangnya midolino tapi kita disini juga ada namanya rotang Rotang yang dikasih kawat Lalu diprintir diikat pakai kawat halus lagi Lalu saya tutup dengan rafiah Ya Jadi ini sudah saya gulung-gulung Kalau dilihat dari samping seperti ini Ya Jadi dia ada yang ke depan ada yang ke belakang Ini saya pakai dua fas keramik Yang memakai foam disini Mula-mula saya kasih daun dulu ya Daun pilo ini yang sudah saya kasih kawat Ya Kita taruh daun pilonya Disini 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 satu Lalu disini satu Ya Mengarah ada yang ke depan ada yang ke belakang Lalu satu lagi saya taruh disini Ya Bunga yang saya pakai disini adalah bunga gebra Mini gebra yang sudah saya kasih kawat Ya Coba kita lihat Saya akan coba Taruh Di tengah Ya Kita potong dulu Sangat Seru sekali Mengasihkan sekali Kalau kita bikin jiuka itu Dengan macam-macam ornament Ya Kita bisa Bermain Satu saya taruh di fas yang Satunya Jadi Satu di luar Satu di dalam Tapi Dari depan Dia kelihatan Satu Satu saya taruh disini Ya Oke Ya Jadi Satu di depan Fasnya Bunganya Satu di belakang Seperti ini Kalau lihat dari samping Ya Ya Mungkin saya akan pakai tiga Karena jaraknya jauh Saya coba pakai tiga disini Karena bunganya juga tidak terlalu besar Maka bisa kita pakai tiga disini Oke Oke Saya akan taruh disini Ya Oke Seperti ini ya Lalu saya akan kasih celosia Di bawah Di bawah Di sini saya ada celosia kuning Yang matching dengan Ornamennya Warna ornamen rafianya Saya taruh disini Ups Oke Di satunya juga saya akan taruh Kita kasih disini Ini Celosia kuningnya Celosia kuningnya Sudah ada celosia kuningnya Saya akan kasih Kontrasnya Ya Saya punya Lucu sekali Mini rose Cantik sekali Mini rose Kita coba pakai mini rose Di Di Sini Ya Ya Jadi yang belakang si gebranya ini Hanya ngintip-ngintip aja Ya Tampak dari depannya Oke Saya akan kasih lagi Mini rose Ini Di sebelah sana Sedikit aja Karena saya mau yang dominannya itu Ada di tengahnya Ya Saya akan kasih sedikit Asirainya Asirainya Yaitu Solidago Untuk mempermanis Solidago Kita taruh disini Ini udah penuh dengan Ornamen Kita usahakan Dia smile sama kita Supaya Menutupin Mekanis-mekanisnya Lalu di sebelah sana Lalu di sebelah sana juga Saya akan taruh sedikit Di sini Iya Oke Mungkin di belakang Saya juga akan kasih sedikit Di sini ya Iya Sudah selesai Ya Sudah selesai Ya Karena ini Ornamen-ornamennya Begitu dinamis Sekali Saya tidak Kasih Dramanya lagi Karena Dia sendiri Sudah membentuk Drama di sini ya Jadi Ornamennya itu Sudah Luas sekali Ke kiri ke kanan Maka dari itu Saya pakai bunganya Konsentrasi di tengah Ini dua fas Tapi seolah-olah Kelihatan satu Saya taruh bunganya di tengah Jadi menyatukan dua fas Seperti satu Dan bunganya hanya Di tengah aja Teman-teman jika suka dengan channel saya Silahkan Like Share Dan Subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa